Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang maha pemurah, maha penyanyang. Aku bersumpah dengan hari kiamat. Dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Tetapi manusia hendak membuat maksiat terus-menerus. Dia bertanya, kapankah hari kiamat itu? Maka apabila mata terbelalak ketakutan, dan bulan pun telah hilang cahayanya. Lalu matahari dan bulan dikumpulkan. Pada hari itu manusia berkata, kemana tempat lari? Tidak, tidak ada tempat berlindung. Hanya kepada Tuhanmu, tempat kembali pada hari itu. Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Bahkan, manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri. Dan meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya. Jangan engkau, Muhammad, gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya. Tidak, bahkan kamu mencintai kehidupan dunia dan mengabaikan kehidupan akhirat. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Memandang Tuhannya. Dan wajah-wajah orang kafir pada hari itu muram. Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang sangat dahsyat. Tidak, apabila nyawa telah sampai kekerongkongan dan dikatakan kepadanya siapa yang dapat menyembuhkan. Dan dia yakin bahwa itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhan mula, pada hari itu kamu dihalau. Karena dia dahulu tidak mau membenarkan Al-Quran dan Rasul dan tidak mau melaksanakan salat. Tetapi justru dia mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran. Kemudian dia pergi kepada keluarganya dengan sombong. Celakalah kamu, maka celakalah. Sekali lagi, celakalah kamu manusia, maka celakalah. Apakah manusia mengira, dia akan dibiarkan begitu saja, tanpa pertanggung jawaban? Bukankah dia mulanya hanya setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim? Kemudian, mani itu menjadi sesuatu yang melekat. Lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Lalu dia menjadikan darinya sepasang laki-laki dan perempuan. Bukankah Allah yang berbuat demikian, berkuasa pula menghidupkan orang mati? Telah benar Allah yang maha agung.